Intro Shalom, selamat pagi buat bapak ibu, saudara-saudari sekalian Salam sejahtera buat kita semua Tibalah saatnya kita akan menyaksikan firman Tuhan di pagi yang indah ini melalui channel AKBP Resort Sutoyo Kita bersatu dalam doa Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Zakaria 8 ayat 6 Demikian firman Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib Apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam Dalam bahasa Batak dikatakan Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kapan kah keajaiban dirasakan manusia terjadi dalam hidupnya? Ketika manusia difonis dengan penyakit parah Namun ternyata dapat sembuh Atau ketika bisnis atau pekerjaan serasa di ujung tanduk Tapi ternyata ada solusi untuk mengatasinya Atau ketika memiliki anak yang nakalnya luar biasa Ternyata sewaktu-waktu dia berubah dan mau mendengarkan nasihat Dan masih banyak lagi peristiwa lain dalam hidup manusia Secara umum dapat kita katakan Bahwa keajaiban dapat dirasakan dan dinyatakan manusia Ketika secara logika manusia Tidak ada lagi harapan untuk terjadinya hal baik dalam hidupnya Namun ternyata hal baik itu dapat terjadi Situasi inilah yang sesungguhnya dialami oleh bangsa Israel Ketika Allah memulihkan kehidupan mereka Bangsa tersebut merasakan Bahwa perubahan hidupnya yang secara logika Tidak mungkin dapat terjadi Namun Allah membuatnya terjadi untuk mereka Itu sebabnya dikatakan melalui firman Tuhan hari ini Bahwa pada waktu itu Sisa-sisa bangsa tersebut Akan menganggap situasi pemulihan hidupnya Sebagai hal yang ajaib Hal ini bukan hanya memperlihatkan janji pemulihan Allah Yang bersifat ajaib Bagi manusia Namun juga memperlihatkan Betapa terbatasnya logika manusia Dalam menghadapi Situasi kehidupan Itu sebabnya firman Tuhan kita pada hari ini menyatakan Kalau pada waktu itu Sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib Apakah aku akan menganggapnya ajaib? Dapat dikatakan bahwa Allah hendak menyatakan kebesaran logikanya Dibandingkan logika manusia Sehingga apa yang dipandang manusia sebagai hal yang ajaib Sesungguhnya bagi Allah semua masih di bawah kemahakuasaannya Untuk menyelamatkan manusia Saudara-saudari yang terkasih Melalui firman Tuhan kita hari ini Tuhan menyampaikan Janji pemulihannya bagi kita umatnya Mungkin saja saat ini kita sedang diperhadapkan Dengan situasi yang sangat berat Sehingga kita kehilangan harapan hidup Mungkin saja kita saat ini sedang merasakan Bahwa hidup kita yang begitu sulit ini Tidak akan mungkin lagi dapat berubah Maka melalui firman Tuhan hari ini Maka Tuhan menyatakan Bahwa kemahakuasaannya Untuk menyelamatkan dan memulihkan hidup manusia Jauh lebih besar Melampaui apa yang kita pikirkan Dan hitungan-hitungan secara logika manusia Ketika Allah berkehendak untuk memulihkan hidup kita Maka yakinkah Tidak ada yang tidak dapat dilakukan Untuk mewujudkan pemulihan itu bagi kita Maka Seburuk apapun hidup kita saat ini Seberat apapun beban yang sedang kita pikul Segelap apapun yang kita rasakan Karena besarnya kesulitan yang kita hadapi Tugas kita Sebagai orang percaya Adalah senantiasa membangun Dan menumbuhkan kepercayaan penuh Pada kemampuan Allah Datanglah padanya Dan mintalah Agar hidup kita dipulihkan Maka kita akan melihat Betapa besarnya kuasa Allah yang kita sembah itu Merubah kehidupan kita Menjadi Lebih baik Amin Kita berdoa Bapak yang maha kuasa dan penuh kasih Kau pasti mampu Untuk memulihkan hidup kami Sertai dan tuntun kami Senantiasa Bapak Menjalani segala aktivitas kami Sepanjang hari ini Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton channel ini Selamat beraktivitas kembali Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton